Audio Jungle Dan memberikan poke damage aja di menit pertama untuk kedua tim Wow dan bahkan bisa aku bilang disini dari sisi offlanernya Mindzy mencoba untuk membaleskan keadaan atas orang R7 Tapi dari Frankie mencoba untuk menarik apakah disini buffnya Tolong Bapak Produser Oh tertarik ini dia berhasil melakukan resetisasi terhadap Orange Buff enemy dari Albert memiliki sedikit keuntungan atas jungler Geek Farm Yang mungkin akan mendapatkan Orange Buff terlebih dahulu Iya ini membuat Albert tentunya harus lebih bersabar lagi Dapatin buff terlebih dahulu dan memang efektif ya Ini Franko dari Renvi setidaknya Lain time lagi untuk Albert Makan farming yang terlebih dahulu namun Iron Hooknya sudah terbaca oleh Finn Bisa di hindari begitu saja Bahkan Renvi kali ini mencoba untuk melakukan rotasi yang tidak berhenti Karena jungle yang dimiliki Arky Hoshi Bahkan kalau kita melihat Geek Farm Bermain dengan cukup sebenarnya pasif juga sih Mereka nunggu Iron Hook yang benar-benar connect dari Renvi nya Wow 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 Melihat seperti itu nampaknya Skylar tidak akan di cover terlalu banyak Lebih direlakan begitu saja dan Tartle nya tentunya sudah menuju ke arah line of dawn Renvi is coming bersama dengan Skylar Tapi lihat di depan sana ternyata ada tiga player dan almost Renvi gak berhasil mendapatkan satu tarikan maut Skylar klikar yang cukup cepat Tapi ternyata Julian bersama dengan kawan-kawan akan ditukar dengan satu buah Tartle Dengan Gengking yang tidak berhasil Masih di tangan Arky Hoshi keuntungan kali ini Lihat Windblade dan juga kali ini Renvi masih belum berhasil menarik Dan kalau aku bilang Gengking di atas tadi yang terlalu lama membuat kerugian cukup banyak Ya banyak sih karena mereka ke delay ya Mereka gak dapetin objektifnya tadi Karena waktu si Swan lagi nendang dengan Corruption Strike nya Wow oke Harus ke pick-up sedemikian rupa Maksudnya ada waktu dia nyerang Dia gak dapetin level 4 Dia belum punya tone of part memory Beda cerita kalau tadi udah ready untuk tone of part memory nya Oh tertarik Clay di depan sana Tapi ternyata masih ada Purify Masih bisa diselamatkan dari Gengking yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Farm Karena damage juga masih belum terlalu maksimal Sedangkan Julian mencoba untuk farming Mengejarkan tertinggalan atas seorang Albert Yang memiliki satu level di atas dari seorang Julian Iya Sementara kali ini Renvi bakal coba berfokus terlebih dahulu Mungkin bakal nge-baby switch one kali ini di area atas Dan R7 berhasil mengusir pergerakan dari Mives kali ini Di area bawahnya Para Q Hoshi Mereka belum terlalu ada permainan yang cukup agresif Farm juga masih menunggu Inisiasi yang baik tentunya dari Iron Hook Renvi kali ini So ini bakal menjadi early yang cukup pasif dari kedua tim Apalagi kita tahu dari Albert sendiri Ini kemungkinan besar dari Gangglenya bisa aja diganggu sama Renvi Diriset lagi seperti menit-menit awal tadi Oke sangking respectnya Tiga pemain dari tim Aran Kiyoshi Mereka sebelum ke arah top lane aja Dia muternya jauh banget Dia muternya dari tengah Karena di bus yang belokan ini Itu bisa ada Renvi atau Vince Dan langsung coba ternyata dikomet Berhasil mendapatkan PGN Lewat ke arah yang salah Baru dibilangin Lewat disana Langsung hilang di telan bumi Tak tersisa Sedangkan Skylar Mencoba untuk memberikan sedikit damage Predon Tapi ternyata dia memilih untuk memberikan roket Melakukan clear minion Nampaknya belum berhasil Dan play tingin dilakukan Julian Cukup baik Mengelangkan seluruh gold yang dimiliki Dari tim Aran Kiyoshi di arah top lane Iya ini Skylar memang Agak sedikit ter Ini ya Terganggu oleh pergerakan Yang dibawa oleh Jikpam Namun Julian masih bisa Untuk mendapatkan satu Buah Kok memang di area atas Dan play pun Sepertinya bakal harus bermain Agak sedikit sabar Kali ini di area mid-nya Ini Vince nih ya Barang sama Renvi terus ya Karena mereka mau mainin kombonya Betul Bloodhound Langsung kena windblow juga Langsung dipunish Tengah adanya windstorm Tapi Sejauh yang kita melihat Dari Arkeo Hoshi dan juga Geek Fam Mereka masih tetap santai Mereka masih tetap bermain secara objektif Dan seperti ini Untuk objektif-objektif pelan Arkeo Hoshi nanti mereka yang akan pegang kendali Masuk ke mid-game Intip dikit dari item build-nya juga Clay sudah punya clock of reasoning Sedangkan untuk Dari sisi Geek Fam Mereka butuh sesuatu sih Mereka butuh mid-lain-nya Agar lebih cepat kaya juga Dan akhirnya sudah mulai nyusul Buat Vince Oke Oke Vince-nya udah mulai mencoba untuk menyusul kali ini Berbeda dengan di game yang sebelumnya Lilianya yang tidak dikasih permainan Tapi lihat ternyata Setdown akan ke diamankan Dengan shotgun yang luar biasa Pipin Tapi lihat Purify Gaming Respect terhadap para pemain dari tim Geek Fam Yang memiliki crowd control yang cukup besar Membuat Pipin berhasil hidup Di depan sana Skylar Mencoba untuk melakukan Satu buah spray down-nya Tuh Bisa kita bilang adalah Sebuah keuntungan mendapatkan Turret Bukan peletingannya lagi Tapi ternyata Vince di depan sana Tersampar R7 tersari Plodian telah dikeluarkan Tapi nampaknya R7 harus kehilangan Plodian di arah tengah Iya Karena dia sudah mulai kelihatan juga di RMM Dan bahkan kali ini Julian dengan ton rusnya Mencoba untuk mencuri ke arah abad Tapi Ini bakal menjadi Suatu War yang agak sulit Ketika ada estes yang selalu nempelin Memberikan heal terus-terusan Ini bakal jadi PR yang kedua Untuk Geek Fam Gimana caranya mereka Ngeshat Don Fin terlebih dahulu mungkin nantinya Benar Jadi satu momen yang sudah dilepatkan Tadi oleh Geek Fam adalah Mereka bisa langsung masuk menyerang Dengan menggunakan badihan Yang dimiliki oleh Franco Tapi itu pun harus dengan posisi bahwa Renvi udah siap banget Dia harus bisa membuka Dia harus rela untuk Membadanin semua damage dari Arke Hose Dia kayak hit or miss ya Kalau memang hit Dia bisa comboin sama Fincenya Tapi kalau miss Dia harus siap-siap terpandis Sebalik Oke Spray Down dikeluarkan Di depan sana Langsung ada langsung Tapi ternyata Julian tertabrak Benjol Dan tertarik Masih bisa di heal oleh seorang Pipin Berhasil menyelamatkan suara Skala ada banget Gila aturnya Di arah bottom lane Ter outplay Sebenarnya permainan dari tim Geek Fam Di arah bottom lane Yang harusnya Diuntukkan Geek Fam Jadi Kerugian Yang sangat-sangat Tidak adil Dan bahkan aku ngeliat Dengan permainan Yang dibawakan Arke Hose Sampai menit ke tujuh ini Mereka hanya Peduli dengan Objektif turret Mereka gak mau Terlalu overcommit Dengan adanya war Mungkin Seperti yang tadi Skala masih bisa bertahan Masih bisa survive Di area bawahnya Dengan bantuan dari Fin Dia bisa aja Menyulik ke arah Renvi Tapi dia gak mau Dia lebih pikirin Oke Lamanin turret objektif Dapetin turtle Coba untuk Handangin Geek Fam Nantinya Baru mereka siap Untuk war 5-5 Oke Tapi di depan sana Renvi RCF yang mencoba Menangkapnya Nampaknya Julian Hati-hati Tidak boleh terlalu overcommit Para pemainan Di tim Geek Fam Mereka juga masih Menunggu momentum Dari seorang Renvi Dengan mendapatkan Satu buah tarikan Macing mannya Tidak berhasil Langsung no call track Dikuarkan Snipernya Hampir saja kena Seorang Vince Yang membuat dia Agak sedikit miss Pergerakannya Masih belum bisa Diberkankan Tapi lihat Pipir Semua komitan Langsung hilang Begitu saja Vince yang menjadi Salah satu poros utama Pertahanan dari RR Kyoshi Stabilitinya Dihilangkan Kali ini Ya itu Satu Atau mungkin Dua kali ya Kita melihat hal yang sama Dilakukan untuk Geek Fam Jadi mereka Ngebukanya dengan Windblow atau mungkin Dengan tarikan Ironhook Yang dimiliki Renvi dan kemudian Harus dipunish Di sana juga Karena kalau nantinya Dari filmnya bisa survive Itu pasti akan Kebalik keadaannya Dengan healnya Iya tapi bakal dikejar Begitu saja Dua damage Dari RR Kyoshi Mereka mau paksain Teamfightnya Di area atas Kali ini Dan bahkan juga R7 Sudah mulai jalan di teamfight Barusan hanya Memberikan poke damage Aja ke Julian Cukup untuk penumbangan Renvi sendiri Karena mereka tahu Ini inisiator Yang bener-bener Harus ditomangin terlebih dahulu Hampir tercutting Hampir terpotong Satu buah Ironhook Itu bisa mengubah Segalanya loh Bener banget Dan bahkan Kalau bisa kita bilang ya Disini Hampir saja Seorang Vince itu Menjadi korban Kalau dia gak flicker Dan Renvi Karena dia harus Berada di garis depan Mau gak mau Dia harus menjadi Samsung Di game kali ini Dan R7 Bisa tertarik kali ini Oleh seorang Renvi Ini yang harus diperhatikan Sedangkan Julian Bener-bener dikasih Space Farming Yang sangat-sangat Dimaksimalkan Walaupun Ini menjadi salah satu Space yang sangat kecil Menurut aku Untuk seorang Lancelot Di mat yang ke-9 Apalagi Albert dengan Hison Shin yang Bisa di-pressure ya Bisa dicari Mungkin dengan Lancelot Kali ini bebas banget Bebas banget Bener Dia selalu ada space-nya Karena Skylernya yang menjadi-jadi Terus dia selalu buka Mountain Shockernya Kapanpun itu ada Selalu dibuka Jadi infonya bener-bener Serang banget Buat Aki Ho Si Sementara kali ini Geek Farm mereka Sepertinya agak sedikit berat Kalau misalnya mereka mau Kontes Lord Meka yang pertama nih Oh sakit juga ya Sedangkan itu ada Julian di depan sana Mencoba untuk melakukan Clear Minion Atas para pemain dari Tim Marek Yosi Mereka berkesempat untuk Mendapatkan satu War Turtle Akan ke team fight Oh Turtle Lord Sorry kali ini Tapi ternyata langsung Dihilangkan satu Tread bersama dengan Satu War Lord Renvi akan tertangkap Flicker melakukan Gojekan mau Tapi Albert tidak mau Tinggal diam Turet akan menjadi Pilihan utama terlebih dahulu Dan R7 Berhasil menangkap Renvi Diangkat begitu saja Tapi glue-nya masih Terlalu strong Glue too strong Split boost yang dilakukan Julian Berhasil mendapatkan Turet tambahan Kali ini di arah Polplane Dua Turet untuk Geek Farm Namun harus membayarkan Dengan adanya kehilangan Lord dan juga kehilangan Renvi Kali ini Ini setidaknya Bang time yang cukup banyak Yang dibawakan oleh Julian Ini membuat Arcee Hoshi mereka Kalau gak mau Harus lebih-lebih pekas Sama minimap di area atas Sementara untuk itemnya kok Yes Dari itemnya sih Arcee Fon sih Yang udah siap banget Untuk fight Untuk ngebadanin Soal damage dari defense Jadi gak ada yang bisa Ngelembusin dia sekarang Apalagi kalau dia sudah punya Split split Oke Tapi lihat di atas sana Udah ada Lord Yang tumbang Ini permainan Skylar Langsung ini ya Agak sedikit ke flashback ya Ke flashback Mirip permainan Seperti Oheb Dan series kemarin Dengan melakukan Poking damage terhadap Turret Meskipun tidak ada minion Karena Dia chill sedikit demi sedikit Sangatlah berpengaruh Ketika Ketika minionnya nanti masuk Secara bersamaan Lama-lama jadi bukit ya Lama-lama jadi bukit Lihat damage diberikan Skylar Oh my god Seperempat darah terakhir Fokus karena turretnya Skylar benar-benar Memberikan sedikit surprise attack Itu kalau jantungan Jantungnya udah copot Wow Dan kali ini Lihat semua Untuk lane-nya Di clear dengan cukup cepat Dari Arki Hoshi Yang bahkan mereka Memakan satu demi satu Turret Yang sudah diamankan Tentunya 6 turret Di tangan Arki Hoshi Ini membuat gig farm Kalau gak mau Mereka harus Stay di dalam base Mereka harus Benar-benar Dapetin momentum balik kali ini Untuk comeback Ini semua bergantung Dari Renvi dan juga Vince Menurut aku Karena Julian gak bisa maju Dengan cukup agresif Sebenarnya masih ada Swan juga ya Karena untuk Swan sendiri Dari item buildnya disini Dia udah punya damage Yang dibutuhkan Bahkan Wind of Nature Sudah disematkan untuk Swan Tapi perbeda gold ini Cukup jauh sih kok Lumayan cukup timpang Beris oke Tapi kita bakal lihat Dimana permainan dari tim Aran Hoshi Hoshi Pun dengan perbandingan gold Yang cukup jauh 7 ribu ini Hampir setengah loh itu Iya hampir setengah Itu Renvi ya Itu Renvi ya Bukan gold lanernya Bukan ke arah junglernya Dan akan ada perebutan Di arah parpo buff Nampaknya dari Julian Tidak akan dikasih Semenang Mesta Dan bahkan Maizzi Lihat Maizzi terkena sedikit damage Dan sarikan Iron Hook Kali ini terhadap Satu buah Oh parponya Klee Enggak no no Enggak di tangan Vale Di tangan Vale Tadi kena wind blade kok Nah gak bener kan di tangan Vale Sevel Iya dia ambil Dia kena wind blade Dia kena wind blade soalnya tadi Oke dan Lord yang akan muncul 15 detik lagi Di menit yang ke 12 kali ini Arki Hoshi Mendominasi dengan 7 setengah Ribu Untuk net worthnya ini Sepertinya agak sedikit berat Untuk kickfarm Plus mereka menyisakan Inhibitor turret aja Jadi tentunya Kalau misalnya Arki Hoshi Mereka mau langsung Straight to the Lord Yang kedua kali ini Ini bakal menjadi Lord yang cukup muda Oke ini bakal lihat Langsung terbuka vision Dengan cukup jelas Tapi nampaknya Again and again Tanpa adanya konten Tidak bisa masuk terlalu Dalam kembali Para pemain dari tim Geekfarm Mereka harus merelakan Dan tarikan Dari seorang Renvi Masih belum berbuah hasil Mancing Mania Belum mantap Untuk kali ini Masih menunggu Dan lihat ini Para pemain dari tim Geekfarm Mereka Benar-benar fokus Untuk melakukan defensif Karena ini udah masuk Menit yang kedua belas Lord udah bisa mengamuk Udah bisa Ciha Dan bakal bisa menumbangkan Satu buah curet Dengan cukup instan Oh konsul udah mulai dibuka Kali ini Mengincar ke arah R7 Tapi apakah Sesuai dengan planning Oh Renvi Ngarik ke arah Satu buah Minion kali ini Dan masih bisa di defense Dengan cukup baik Dari R7 juga mencoba Untuk memberikan speed speed Langsung Lancap ke arah Seorang Renvi Kali ini Dan bahkan dead damage Yang dibuka oleh Albert Mereka gak mau Terlalu fokus Untuk membagi Renvi Terlebih dahulu Karena Objektif Yang dimainkan oleh RQ host ini Lebih penting menumbangkan Inhibitor di area atas Gak peduli Kalau kata Skylar Biarin daripada berantem Di arah bottom lane Yang penting gue dapetin Turet 3 inhibitor Tertarik dulunya Langsung ada Florian Semua combo dikeluarkan Tapi lihat Damagenya Double kill Tapi ternyata Alba taruh tersyatun Julia tersyaturan In the way But this is it RRQ host ini Berhasil mengamankan 2 kozong penuh Tanpa balas Wow 14 menit Untuk di game yang kedua Dan bahkan wipe out Yang didapankan Oleh RRQ host ini Melihat permainan yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!